Malaysia justru ingin bertemu dengan Vietnam pada babak semipinal piala AFF, bukan ingin bertemu dengan timnas Indonesia. Padahal sebelumnya, Federasi Sepak Bola Malaysia begitu ingin berhadapan dengan timnas Indonesia. Tapi mungkin juga, setelah melihat performa apik sekuat asuhan Sim Taeyong belakangan ini, membuat Malaysia berpikir akan lebih baik melawan Vietnam terlebih dahulu. Melihat keinginan Malaysia itu, membuat orang-orang Vietnam turut bereaksi. Seperti inilah komentar orang Vietnam untuk Malaysia. Ingin bertemu dengan Vietnam, tapi Vietnam sudah tersingkir dari babak grup. Tidak mudah bagi tim Malaysia untuk mencoba keluar dari babak penyisihan grup dan melawan Singapura. Meski tidak setingkat dengan kami, namun jika dibandingkan dengan kekuatan kami, kekuatan kami hanya menepati peringkat ketiga, meski tak menginginkannya, tapi itulah kenyataannya. Kalau sepak bolanya bagus, sulit bertemu Vietnam, karena besar kemungkinan Vietnam tersingkir di luar babak penyisihan grup. Mengatakan bahwa Vietnam tidak bisa lolos babak penyisihan grup adalah Anda berbohong kepada diri sendiri, dan itu bahkan lebih sulit daripada pergi ke piala dunia. Jika ingin bertemu Vietnam, pergilah ke bandara Vietnam untuk selalu menyambutmu pulang bersama. Thailand lebih baik, berharap bisa bertemu Vietnam keputusan yang benar. Pastinya Vietnam sudah lolos babak penyisihan grup dan ingin bertemu. Tim Malaysia juga sangat sering menang lawan tim Thailand. Pasti Malaysia takut ketemu Indonesia. Jika ingin bertemu Vietnam di semipinal, Malaysia harus mengalahkan Thailand di babak penyisihan grup, tapi Vietnam tidak bisa mengalahkan Indonesia. Malaysia harus hati-hati mempelajari Indonesia dan Filipina untuk mengatur taktik mereka di semipinal, tapi jangan terlalu memperhatikan Vietnam atau Anda akan keluar. Semoga tidak, Vietnam tidak bisa lolos babak penyisihan grup. Bukan keinginan, pemain Vietnam generasi ini bukan tim Vietnam jaman Thai Trusiu. Pemain muda, pelatih muda, pelatih egois, datangkan pemain generasi sebelumnya tidak menentu. Jadi kenapa tidak menghambat keinginan bermain? Jika kalah, Anda tidak bisa menang di Vietnam. Vietnam sedang kebingungan, dan bisa dengan mudah tersingkir. Indonesia ada pemain naturalisasi, Filipina juga ada naturalisasi, Myanmar juga kuat. Bertemu mereka di semipinal, Vietnam masuk ke pinal. Aku tidak bisa ke sana, aku akan menemuimu, mungkin lebih mudah menemuimu di bandara. Ketika saya bertemu Malaysia, saya langsung menyukainya. Vietnam terus kalah 4 pertandingan berturut-turut dari Indonesia dan akan bertemu Thailand di semipinal. Vietnam berharap bisa bertemu Indonesia di babak penyisihan grup dan final. Ide Malaysia adalah Vietnam harus menang melawan Indonesia agar bisa menduduki puncak klasemen dan berharap bisa bertemu dengannya. Orang-orang ini menggodanya. Sedangkan masih ada tim sepak bola dari Singapura, tim Malaysia harus berusaha mengatasinya. Sekarang Malaysia menghindari Indonesia, tapi tidak takut lagi dengan Vietnam. Vietnam bertemu Malaysia di semipinal, Indonesia bertemu Thailand. Vietnam menyingkirkan Malaysia di semipinal, Indonesia menyingkirkan Thailand di semipinal. Bolak-balik Vietnam bertemu Indonesia di pinal, Vietnam dinobatkan juara.